Saudara Kementerian Perhubungan memprediksi 107 juta orang bakal mudik untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini meresmikan posko anggota Natal dan Tahun Baru 2024 yang bakal berjalan selama 2 pekan untuk koordinasi antar sektor. Menurut Menhub, volume arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini meningkat 43 dari tahun lalu. Kementerian Perhubungan memprediksi 107 juta orang bakal mudik untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Di mana untuk jalur darat, Yogyakarta jadi kota paling favorit. Sementara untuk jalur udara, Bali jadi destinasi yang paling banyak dituju. Jogja kalau dari sektor darat yang menjadi tujuan utama. Sedangkan udara, Bali. Oleh karena kita minta kepada semua sektor untuk melaksanakan dengan baik semua kegiatan-kegiatan di dua titik tersebut.